Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ke-1 2022 per 2023, Rans Nusantara FC belum juga menunjukkan tajinya. Saat ini, Rans masih berada di satu tingkat di atas zona degradasi, yakni di posisi ke-15 klasemen sementara dengan mengemas 10 poin. Dalam 11 laga yang telah dijalankan, tim berjuluk The Prestige Phoenix itu baru mencicipi 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Praktis kami salah satu tim yang kemasukan dan memasukkan itu sama-sama banyak karena evaluasi saya tentu pada bagaimana tim dalam organisasi defense, kata pelatih Rans Nusantara FC Rahmat Darmawan. Statistik yang kami punya jumlah peluang dengan jumlah gol yang diciptakan belum juga sesuai atau mendekati keinginan kita, ujar Rahmat. Dalam 11 laga itu, Rans sukses menyatatkan 17 gol dengan jumlah kemasukan sebanyak 23 gol, tentu bukan hasil yang baik bagi makan konate dan kawan-kawan. Rahmat Darmawan menerangkan bahwa dengan asbennya beberapa pemain intinya lah yang ditengarai menjadi masalah di tubuh Rans. Jadi hal-hal itu yang harus kami ingin lakukan dan perbaiki. Kalau ditanya progres seperti apa, dia mungkin kehadiran beberapa pemain-pemain yang kemarin sama sekali enggak bisa main seperti Arif Satria, Herwin. Sekarang mereka sudah bisa kami siapkan, tutur Rahmat. Jadi paling tidak menambah keyakinan saya untuk tim ini bisa lebih bagus lagi, terutama dalam pertahanan, sambung pelatih berusia 55 tahun itu.